ini luar banyak yang jatuh diambil ini tuh panen gratis rontong ini tuh ternyata juga banyak ini buah pernya hmm hmm venda oke dulur-dulurku semuanya selamat datang di venda vlog hari ini aku mau ajak kalian sebenernya hari ini mau belanja nih perjalanan menuju ke supermarketnya itu banyak buah-buahan lor di tepi jalan ini konten-konten panen nyolong apel sepanjang jalan menuju supermarket kita bawain senggat ini jalan ini memang sepilur sepupin enggak kayak jalan-jalan kayak gini ya pasti banyak orang di di samping jalan kayak gini nongkrong lah ya anak-anak muda lalu disini ya enggak aduh nah ini nih salah satunya nih ini pohon apel juga ini disini tuh apel kecil-kecil ini apel lopo ini apel kecil banget kayak gini pendel pendel lopo yuk tapi ini manis banget enggak kecil sama sekali aku ini kayak apel-apel yang gede aku gak tau tahun ini kecil mungkin kurang kurang air apa ya ambil yang bagus tapi kayak tapi kayak wah ini kayak mengingat zaman kecilku dulu waduh wah tuh mantap tuh ini yang manis ini yang joss ini merah-merah merona kayak gini loh walaupun kecil tapi manis helikopternya loh kayaknya lagi melacak dilacak aku ini maling apel haaah jadi rencanaku itu ambil sedikit-sedikit aja gak usah ambil banyak itu soalnya yang di atas itu ketinggian ya jadi kita ambil sedikit-sedikit terus kita lanjut jalan nanti cek kalau di tempat lain itu ada yuk kita jalan lagi menuju puncak kok napel semuanya kayaknya udah hidu ya udah diambil orang semuanya cerit oke kita te oke kita paling harus ke tempat yang lain ini tempat paning yang lain aja ya tuh ini tuh pohon apel semuanya yang besar itu ini kan taman bermain anak-anak oke sekarang sampai ke res...aren res area res panen area jadi disini tempat olahraga biasa syuting aku disini loh studionya besar banget ini ini studioku semuanya disini gak ada yang syuting disini kecuali aku mantep toh disini studioku tak tanemi bukan tak tanemi sudah ada sebenernya pohonnya banyak pohon apel pohon punya pohon apel pohon ceri terus pohon apalagi ya kacang-kacangan kayak gitu loh lor ini salah satunya pohon apel ini juga apel yang kecil yang manis ini pasti coba tempat yang lain ini jenis apel yang beda juga ini warnanya hijau ini kayaknya apel hijau ini tuh hijau surganya ini apel surganya apel di jerman lor apel hijau nih hmmm oke lor di depanku itu sudah ada pohon-pohon apel lagi malah ada tempat pimpong sama tempat duduk yang nyaman disana di samping kanan kiri pohon apel lihat ini apel yang kecil-kecil disini coba tuh apel kecil yang rindang isinya yang rindang buahnya ini gak tahu cocok dipanen apa enggak ini atau yang disana itu coba kita cek yang disana ini lho wah banyak yang jatuh lor gak diambil ini tuh tahun ini kecil-kecil apelnya coba tak waduh 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 coba tak rasain dulu ya enak gak ini kok aneh setiap asal apel hanya beda-beda tergantung jenisnya dan tergantung siapa yang nyolong yuk kita panen buah dingin disini oke siapkan senjata dulu senjata api oke kita siapkan mesodokan dulu lor wah ini licin banget dibawahnya banyak apel yang berjatuhan soalnya tuh ini di rontok lagi lor ilah panggil banget tuh yuk wah kalo ambil satu-satu gak gini lama-lama capek ini kalo gak loncat gini aja lor apel kualitas wahid kalo di jerman aduh bosok apes pulung ah lah 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 tuh kan gede ini yang ini lor gampang banget apelnya itu jatuh wah kalo yang ini ada ada risnya kayak gini ada apa ya meletak kayak gini kepanasan soalnya lihat ini loh di atas kupas ini tinggal ngayoh ngayoh apa oh panen gratis sih tak rontokin noh dll meh ki dll eww dll oke kita rontokin semuanya nih alah astaghfirullah kena kameraku sampingku ada aswi di angkrik ini pasti banyak yang bertanya mas mas ini apel punya siapa kamu ambilin ini apel punya umum lor siapa yang niat panen dah gangkrik panen dia mau dijaganya asu terus minggir toh minggir hei tuing oke lor ini sudah segini loh sudah lumayan banyak ini untuk jus hari ini nah aku menunjukin ke kalian juga buah per ini ternyata ada jadi ini kan pohon apelnya disini tuh disana-sana itu pohon apel semuanya nah disini tuh ada pohon per juga loh tinggal lewat sana dan disini pohon per coba cek ada buah pernya gak loh ternyata juga banyak ini buah per pernya lihat kita gerendap juga ini lor ini kayaknya tinggal ambil juga ini per serasa kayak buah jambu ya disini lor dimana-mana pohonnya loh misalkan disini tinggal petik coba aku yang gede lah yang gede kita ambil lor yang sana gitu gede banget ini buah pernya 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 ya ampun ini per manis 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 sepet rasanya di atas banyak banget coba kita panen ya coba lihat ini lor ini buah per buah per berserakan di atas rumput kayak gini tuh nanti bosok-bosok gak ada yang ngambil sebenernya yang besar-besar itu di atas ya lor anjir pohonnya segini gak berani naik aku kecil-lencir kayak gini lor gak ada pancetannya soalnya dibelakangku itu lor banyak orang-orang banyak yang main anjing dibelakangku itu mau lanjut panen ada anjing disekitar kayak gini lor keliling-keliling tapi gak nyaman banget banyak orang yang dibelakang juga kayak gitu kan terus bukan karena orangnya ya karena anjingnya tapi buah jatuh kan tak gede jatuh langsung anjingnya buahnya di kerubungi ya tiga anjing waduh malah disini najis mugol atau kabe mau makan oke lor suasana sudah kondusif anjing-anjing sudah mulai meninggalkan lapangan lapangan panen nih lor oke sekarang kita beraksi kita rampali satu-satu ini buahnya aduh alah satu lagi lor wah ini yang gaude ya Allah wits aduh susah banget yang yang mana ini kelihatan gak lor yang ini nah yang itu uff uff gede banget ini wah merah meronan tapi ada lubang yang ini lor lubang apa ini kenikmatan yang di atas sih lor nah disana itu joss joss cuma kok dahannya eh rantingnya kecil banget nanti kalau aku panjat malah puklek jatuh iya iya nanti mau iya alah alah ini gede-gede ini lor ini kepalanku ini lor coba ini nah tuh kan kepalanku aja segini ini kayak buah jambu apa ya di Indonesia memang kumpulin sih mas campur ampel ya lor 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 tamu tak diundang ini bujuku takut banget sama lapa-lapa wis kumpulin gini lah oke lor cukup sekian lah ya kayaknya konten kali ini kok konten biasa yang selalu tidak berfaitah tapi bikin ngiming-ngimingi wis konten ngiming-ngimingi panen lor jadi kalau kalian suka videoku tetep support terus terus aku ya insya Allah aku usahakan seminggu sekali upload video ya lor soalnya ya belakang ini agak sibuk jadi itu cukup sekian untuk video kali ini tetep sehat tetep semangat terus bergeraya pokoknya mantap dadah